Oh, iya, 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 udah di depan Ah, itu? Masuk! 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 Mas, matanya ke atas Bagus, loh Emang begini, pak? Kekencangan ketari ini aku mau tau siapa ini kan yang namanya Master Kodrat kan Master Kodrat itu apa Rupan Rupan ada perlu apa ya masih ada ini tamu-tamu saya ini kan kepengin belajar ngedance Kodrat kan udah berapa tahun oh namanya Kodrat siapa namamu Samsul 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 tukang kali dulu itu sekarang udah spesialis dance 70an oh 70an ini kulit harimau ya bukan ini celana yang kulit harimau didalemnya yaudah coba Mas Samsul ini aku tahu saya itu kepengen ngeden diajarin dong saya ngapain masih bau gimana 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 itu ngejatuhan dipegangin gak mau ini udah udah iya mau ditanya jangan kenapa pak kenapa pak kebelet kayaknya kebelet ganjel mana ada yang ganjel kan oh ini ini tapi tanya gimana gimana ini kepingin banget belajar ngeden ini kan penyanyi-penyanyi kalau untuk ngedens ya jadi kan ada teori ada praktek ya teori dulu tapi sebelum praktek itu harus teori dulu jadi minimal dari pergerakan kita tahu pola lantai pola makan pola hidup yang bersih karena kan diawali dari olahraga yang ngedens gitu ya jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan yang pertama kita harus periksa ke dokter bahwa kita sehat pasti sehat karena harus sehat pak ya iya kalau gak sehat gak bisa ngedens coba bayangin kalau misalkan orang itu tipes terus suruh ngedens kan susah iya bener lo tipes kan tidur gini ngedens juga gak enak terus terus yang kedua dipastikan kalau orang itu tidak ada aura negatif oh jadi harus dibersihin dulu rupiah harus rupiah karena di rupiah orang mau ngedens aja rupiah loh kalau tidak diperiksa ya aura negatifnya tidak dibuang takutnya kalau lagi ngedens terus keserupan mau gimana bahaya saya kalau manggil om atau jeng ini terserah enak mau dipanggil jeng apa om ini abdul aja yang tadi samsul ada dua kan nama aku dari bapak samsul dari mak abdul ngerti maknya abdul dong apa emaknya abdul namanya saya namanya kamu kalau gak ngerti menengah tidur orang nama saya abdul malah emaknya yang jadi abdul masa mama abdul namanya pikir kamu teh ayo mulai diajaran ini capek kan belum ngedens ngobrol aja ngobrol dulu masa te lu harus ngobrol dulu iya kan sambil tarik nafas dulu emang ngedens itu gak capek aku dipanggil kesini juga bayarannya belum tentu masalah bayaran itu sulit ya iya orang masalah gimana ayo masaknya mungkin anda yang samsul bersihin kuping kenapa gatel gimana mas samsul ya dikasih makan dulu ini kayaknya beratkan rambut enungguin burung nevis gimana 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 mas sandil gimana takut ya jangan gitu-gitu dia jijik kalau urusan jijik tidak hanya dia aku ngaca aja jijik gimana mas sandil ini buat mas samsul ya yang samsul SC sih biasanya untuk SC itu apa alirannya apa yang sesat sesat aliran deng suasa sesat salah nanya gayanya sesat aliran deng harusnya jendre gitu kalau dalam deng itu jendre kalau aliran kan lebih deket ke sesat aliran sesat atau aliran listrik kalau jendre itu pangkat mas terserah mas maunya apa mending asal jangan aliran aja kalau aliran disitu kalau jendrenya itu dari apakah mengikut kepada jelo atau lebih ke bang haji atau kemana alirannya gitu saya ke masjid ya maksudnya sebelum nari melakukan ibadat iya iya harus tobat dong masanya gini terus kelakuannya ya terima kasih